Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa kita ketemu lagi di channel Nurman Umang Kali ini saya sudah tidak lama mengupload lagi Mengupload terus karena Banyak beberapa kendala Yang pertama itu yang paling utama itu kerjaan Banyak kerjaan juga jadi agak sibuk sih Nggak nge-upload-upload, nggak nge-vlog Khususnya di motor vlog ini di jalanan Nah sekarang Alhamdulillah masih sempat untuk mengupload Kebetulan saya hari ini mau Mau unboxing Nih Unboxing kamera baru nih teman-teman Saya ini baru datang tadi sih teman-teman nih Baru datang tadi dari JNE Saya beli kamera baru merek Merek ya Xiaomi Media 4K ya 4K gitu Jadi Saya belinya ini di Tokopedia Ya harganya lumayan lah agak mahal ini agak Masih standar ya 1,4 1,5 Untuk Kali ini Kita langsung saja Kita hari ini unboxing kamera baru ya Nanti mah kita mempunyai kamera baru Sip ini Oke Kita langsung saja Langsung ya Mantap ini Mudah-mudahan kamera ini bisa memuaskan saya untuk upload video untuk nge-pop ya Ini masih terbukus ya teman-teman kita buka saja langsung ya Bukanlah Ini packingnya sangat kuat sekali Sangat rapih Biar kamera ini tetap aman ya Dari tahan banting Dari tahan banting ya Mudah-mudahan Mantap nih kualitas kamera ini Susah juga ini Ini teman-temannya Xiaomi Media 4K 4K Langsung saja buka ya Masih penasaran kan teman-teman kan Cuman Nanti saya belum Belum di testing ya Kameranya Nah Kita langsung Buka aja ya Sek Kualitas Ini bisa menonton Bagus lagi Keren 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 Teman-teman Ini Xiaomi Kamera Sony Action Kamera 40 Produk Cina Kali ya Ini Nah Kita langsung saja Kameranya Ini Teman-teman Seperti ini Kita coba aja Apa aja Apa aja Ini kameranya ya Di dalam ini apa aja ya Dan ini Buku Petunjuk Petunjuk ya Kalau ini Apa ya Coba kita Buka lagi ya Kita Cek Cek dan recek Biar nggak penasaran Oh ternyata ini Kabel USB USB Cuman nggak ada Kepalanya ini Kemana deh Kepalanya ini Terus Apalagi Oh ini ya Ini Baterai Baterainya Baterai Kamera yang tadi ya Oke Kita langsung saja Ini Batu baterainya Gimana nih Aduh Bisa Aduh Banyak Nah Sekarang Kita mau Nyoba Kamera ini Dengan Apa dah Pokoknya Ini kita Pertama kita Pertama Ini Ada Sample Tolong Hermok ök Tidak Tersembahan Telik D Mentor apa baterainya ya baterai-baterai sim WS1 ini saya baru pertama kali kamera Xiaomi di jam 4K kita masukin saja kita langsung saja ya ini ada pengaturannya nih kita cari bahasa ya nah kita langsung pilih saja karena ini layarnya layar talk screen ya kita cari bahasa disini gak ada bahasa Indonesia cuma teman-teman nih adanya kita inggris aja ya sekalian kita belajar bahasa Inggris oke terus ini kita skip aja ya bagus nih terus di pengaturannya sebelumnya juga ini teman-teman ini ada nih ada resolusi udah 4K kualitas apa ini kualitas ultrafine ini as fine atau ya kita fine aja deh biar mantap make make mode artinya ini untuk suara kali ya suara suara rekaman kita nanti masuk jadi kita on-kan saja ya auto record kita on kita kembalikan ini apa ini ini ada video timles video slow motion ada pokoknya lengkap dah teman-teman nih terus apalagi ini nah untuk video foto nih berhubung disini disini belum saya kasih kasih CD card ya jadi masih belum masih belum berfungsi untuk baik untuk ngambil gambar atau mau record karena disini belum saya kasih CD cardnya jadi tidak berfungsi dengan baik gak apa-apa kita perkenalkan saja nih perkenalan dari kapasitas kamera ini ya ini ininya apa ya pilihannya banyak banget nih teman-teman kita kita bagaimanapun dulu kita harus mengerti dari pilihan ini biar kita paham oke berhubung kita sudah beres untuk 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 unboxing tentang kamera baru ini shopee media 4k ya bahasa kerennya oke untuk itu kita langsung tutup saja vlog hari ini karena kita sudah cukup memahami ya tentang tentang unboxing kamera ini karena dan saya yakin ini sangat bagus kapasitasnya nanti saya akan mengupload video dengan kamera ini pokoknya tunggu saja video dari saya channel Nurman Umbang ini dengan memakai kapasitas kamera ini pokoknya dijamin seru deh pokoknya ajib dah ya oke nah berhubung kita berhubung kita satu hari dua hari lagi kita mau menjalankan ibadah tuasa ya saya atas Nurman Umbang ataupun channel Nurman Umbang memohon minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja mohon maaf untuk itu kita saling buka pintu maaf dan kita meraih kebaikan sebanyak mungkin karena apalagi di bulan suci Ramadan nanti banyak pahala-pahala yang mengalir terhadap kita pokoknya bulan yang paling berkah dan selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan selamat menunaikan selamat menunaikan selamat menunaikan selamat menunaikan